Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan aku Didi pada pada video kali ini aku mau melanjutkan tadi ya tentang algoritma pengguraman jadi pada video sebelumnya kalian bisa lihat di algoritma pengguraman A1 itu aku menjelaskan tentang dasar-dasar algoritma pengguraman seperti apa jadi untuk video kali ini kita akan masuk ke yang namanya komplesitas algoritma atau mengukur seberapa kompleks sih algoritma kita atau mengukur seberapa bagusnya algoritma kita nah kita bisa tahu kalau kita bisa misalkan kalau kita bisa mengetahui jalan dari algoritma itu sendiri jadi sebenarnya kenapa kita harus mempelajari kompleksitas algoritma itu karena satu dari permasalahan utama atau kesalahan utama yang yang dimiliki oleh program warna data analis itu adalah kesalahan menganalisa algoritma sehingga akan terjadi akan mengakibatkan akan terjadi akibat atau mengakibatkan performa performa dari software atau aplikasi itu akan menyinggungkan ya apakah ini bagus atau jelek kira-kira ini jeleknya dari softwarenya atau hardwarenya nah jadi seperti itu ya kalau kita sudah tahu kompleksitas atau kesulitan di algoritma kita itu kita bisa dengan mudah mengetahui permasalahan dari software kalau misalkan ada jadi sama faksin ya seperti itu nah selanjutnya dengan adanya analisa algoritma ini kita bisa tahu juga data yang dibutuhkan misalkan software kita bisa untuk 20 tahun kira-kira data yang dibutuhkan itu apa sih totalnya nah kita bisa tahu juga kebutuhan datanya seperti apa jadi sangat penting ya jadi pelajari akopolisitas algoritma itu sangat penting nah kalau misalkan ya aku mungkin contoh misalkan ada dua opsi pertama adalah kita menggunakan algoritma yang umum untuk aplikasi kita tapi kita menggunakan komputer yang tes atau komputer tinggi ya tisu secewa selanjutnya kita bisa menggunakan algoritma yang sudah kita modifikasi sehingga sangat efisien banget dengan dengan menggunakan komputer yang sangat standar jadi ada dua pilihan kalau misalkan ada software ya cover juga software nih contohnya nih pertama software dengan algoritma biasa aja tapi dijalankan dengan kompeten cepat atau algoritma yang sudah diingkup softwarenya tapi dengan jalani komputer standar berkira buat kalian apa tapi kalau aku sih aku milih yang opsi dua ya Nah aku budgetnya low banget ya gitu Nah kalau misalkan ini ada contoh case tadi jadi disini ada case tadi dimana ada algoritma dengan eksekusi waktunya adalah dengan apa ya eksekusi timenya eksponensial atau bisa dibilang ordernya adalah dua tangkat n selanjutnya nih ada satu komputer komputer ini memiliki kemampuan input itu satu kali inputan sebanyak 10 pangkat minus 4 second itu gimana nanti kita akan lihat Oh ya dengan input n ya input n yg 10 pangkat minus 4 jadi bisa dibilang satu kali inputan itu membutuhkan 10 pangkat minus 4 second gitu Nah kalau misalkan ini ya komputer satu menjalankan kalkulasinya perhitungannya perhitungannya untuk perhitungannya akan dipoleh seperti ini jadi 10 pangkat minus 4 dikali algoritma tadi kira-kira ada abonnya menggunakan aku abonnya eksponensial atau dua pangkat n hingga nanti rumusnya akan dipoleh 10 pangkat minus 4 dikali dua pangkat n kalau misalkan ya kita subtipikan n nya ini adalah penyekatannya misalkan 10 kira-kira waktu ekosinya adalah sekitar satu pangkat puluh second termasukkan 10 ya selanjutnya kalau misalkan ditanya 20-2 disubstitusikan aja berarti ada sekitar 2 menit kalau misalkan 30-2 pangkat 30 kali itu mengatasi 4 ya sekali bisa berkira-kira sendiri ya ya mungkin sekitar hampir 24 jam ya 10 hari jadi semakin banyak data yang diproses maka akan membutuhkan waktu semakin banyak itu kalau untuk komputer pertama selanjutnya Hai jadi eh jika ini bukan bukan second ya jika komputer pertama itu jika eh bukan second buka ini tapi memang komputer kedua jika ada satu komputer lagi komputer dua itu sudah di-upgrade kecepatannya satu kali dari yang sebelumnya jadi dia prosesnya adalah satu data itu bisa memproses banyak 10 pangkat dan 6 tapi dengan kita menggunakan algoritma yang sama yaitu 24 n kali itu 2 pangkat n ya kalau misalkan misalkan sebelumnya adalah eh eh 10 pangkat yang sempat untuk kecepatannya sebetulnya kita coba seputusikan aja misalkan eh kita membutuh kita mempunyai data sekitar 35 jadi kira-kira waktunya butuhkan adalah berapa jam itu kalau tinggal seputuskan ya ada mungkin sekitar 9 setengah jam itu kalau misalkan kita melakukan efeksiensi di sisi hati hari atau tingkatan memori ya bisa kita bilang gitu selanjutnya kalau misalkan kita menggunakan efeksiensi algoritma atau algoritmanya kita improve jadi dari dua pangkat n itu menjadi kubik order jadi n pangkat tiga kita coba aja substitusikan misalkan ini sama dengan 100 dikalikan aja maka hasilnya akan jadi seperti ini ya kita lihat sini jadi untuk yang pertama komputer pertama itu dia ada dua percobaan yang pertama algoritma yang standar selanjutnya ada algoritma yang kedua yang dengan investasi di bagian analisnya analisnya jadi bisa kita lihat perbandingannya jadi kalau misalkan kita lihat di sini algoritma itu lebih lebih terpercaya atau lebih bagus daripada kita melakukan efeksiensi hardware gimana kalau dengan hardware yang kita efektifkan atau tingkatkan kita membutuhkan dana yang tidak sedikit tapi kalau algoritma kita membutuhkan tidak membutuhkan dana yang banyak ya jadi bisa lebih kalian lihatlah kalau untuk penggunaannya lebih efektif mana itu tergantung kalian sendiri ya Nah belum kita masuk ke yang namanya komplesitas sebenarnya komplesitas itu diambil sebenarnya ada yang bilang ya komplesitas itu itu adalah Asymptotic Notation Nah jadi kalau di kalian cari di internet Asymptotic Notation itu adalah notasi yang digunakan untuk mendeskripkan waktu berjalannya dari sebuah algoritma atau bisa dibilang ada yang bilang komplesitas jadi komplesitas Asymptotic Notation itu sama atau artinya sama jadi jadi actually jadi biasanya untuk Asymptotic Notation itu dinotisikan sebagai fungsi jadi di sini aku bilangnya langsung kompleksitas aja ya karena penggunaannya mungkin agak suka gitu jadi kalau kita masuk ke kompleksitas ya pengertian secara umum adalah untuk mengukur seberapa banyak sih kebutuhan dari resource kita kalau misalkan kita menggunakan sebuah fungsi nah seperti itu resource-nya itu bisa kita mungkin memenuhi ke data atau mungkin ke yang lainnya mungkin yang masuk ke listrik kata apa gitu nah jadi dengan adanya fungsi seperti itu fungsi kompleksitas itu kita bisa tahu kalau ternyata komputer kita butuh sebanyak ini datanya gitu nah jadi dengan adanya kompleksitas kita bisa menghitung kompleksitas dari komputer kita jadi disini ada yang bilang kompleksitas itu mau mengaruhi kompleksitas tapi tidak sebaliknya jadi kalau misalkan kompleksitas kita tingkatkan kompleksitasnya kompleksitasnya kita perbaiki kita improvekan kita tingkatkan kompleksitasnya menjadi lebih bagus maka kompleksitas pasti akan meningkat seperti itu nah di dalam kompleksitas itu sebenarnya dibagi dua sih ada dua sih dua faktor yang pertama berhubung dengan space yang kedua berhubung dengan time biasanya kalau space ini berhubung dengan data ya atau memori ya nah seperti ini jadi di dalam space kompleksitas dibagi tiga lagi yang pertama adalah berhubungan dengan instruksi atau perintah-perintah yang dilakukan oleh sebuah algoritma itu sehingga bisa menghabiskan space yang ada di dalam komputer kira-kira perintah seperti apa sih selanjutnya berhubungan dengan data nah datanya dalam space seperti apa sih nanti yang akan disimpan contohnya seperti variable atau konstantai yang disimpan selanjutnya adalah yang menamai engine stack space ini berhubungan dengan informasi eksekusi jadi kira-kira nanti yang yang di eksekusi itu membutuhkan memori apa aja sih itu jadi berhubungan dengan memori biasanya untuk space kompleksitas selanjutnya yang selanjutnya ada yang disebut dengan time kompleksitas nah ini yang akan kita belajari sampai selanjutnya jadi ini berhubungan dengan waktu atau langkah yang dibutuhkan sebuah program itu untuk jalan di totalnya kira-kira dari algoritma ini kira-kira sudah membutuhkan langkah berapa banyak sih untuk jalannya itu jadi biasanya untuk tempo besi ini sangat berkaitan ketengahnya namanya algoritma program atau programnya algoritm ya gitu ya nah sebenarnya fitem kompleks itu dibagi juga yang pertama adalah t-max yang kedua adalah timin dan terakhir adalah t-fb jadi kalau untuk t-max itu orang banyak menyebutnya adalah worst case atau lebih kerennya big onotation atau onotation atau order notation itu sebut dengan timin atau basket atau bicara nya lebih tetanotation atau tetanotation nah yang terakhir adalah average rata-rata atau disebut dengan big omega atau omega notation nah kalau untuk rata-rata itu sendiri itu diperoleh dari t-max ditambah timin dibagi dua nah ini ada ada beberapa rules untuk menghitung tempo presisi nanti kita akan pelajari rusia dengan contoh yang sudah aku kasih ya yang pertama disini kita masukkan value kalau misalkan kita masukkan value melakukan komperasi atau perbandingan melakukan penhitungan aritmetik operation input dan output itu dia memperoleh nilai satu atau mendapatkan satu kali langkah-langkah selanjutnya untuk accessing array itu itu biasanya atau selective field kalau mau record biasanya membutuhkan langkah satu nanti kalau misalkan array nya ada 10 berarti dia membutuhkan 10 langkah selanjutnya kalau untuk perbandingan itu tergantung dari perbandingan kalian berapa gimana jadi yang pertama kalau if setelah if yang dihitung adalah sinya-sinya itu kita lihat sinya itu apa sih sesuai atau komparasi nah itu kalau misalkan dia ada komparasi berarti dikong-kongku dan seterusnya selanjutnya yang di jumlah max TS1 dan TS2 disini lihat lagi kira-kira tank komisi TS1 dan TS2 nih yang maksimalnya apa sih baru kita totalin maka akan ketemu kompresitas dari if dan else nya untuk looping kalau for biasanya tergantung dari number of loopnya yang biasanya itu lagi misalkan kalau looping for ya ada i sama dengan 0 i kurang dari n dan n plus biasanya diambil dari n nya ya jadi disini dari n plus 1 biasanya itu untuk for biasanya untuk for itu otomatis seorang demikiannya untuk kita adalah n plus 1 yang umum kita ada juga yang bilang 2n plus 2 tergantung kalau misalkan dari looping awal-akhirin ya misalkan i plus plus berarti dia n plus 1 kalau i plus 2 berarti n plus 2 dan kalau untuk looping yang wild2 itu bisa kalian lihat disini juga sama perhitungannya sama kayak looping kayak if dan else ini dilihat dari kondisinya apa terus setelahnya setiap mata itu nanti itu ada pengaliannya selanjutnya ada yang sebut dengan prosedur and function untuk kompilitasnya dihitung juga sama dengan satu tadi ada contoh program ini program terbiasa nah disini kita lihat ya nah disini ini ada beberapa opini jadi seperti yang aku bilang tadi untuk ada dua opini yang pertama kalau misalkan ada yang bilang dia hitung cuma plus-plus aja ada yang kedua dihitung 2n plus 2 itu itu diperoleh dari mana sih nah itu diperoleh dari ini itu saja integer i sama dengan 0 dikurang dari n n plus 1 dan i plus 2 sama dengan n gitu jadi untuk ini ya untuk public static top table dan kumur awal ini tidak dihitung orang ini bukan jalan fungsi kalau misalkan di ada di fungsi lain dia menjadi kompon table fungsi jadi fungsi robot-able atau nanti fungsi itu aku tapi kalau di ininya nggak dimasuk hitungannya jadi yang dihitung adalah yang ini jika dotline sama dengan dengan kondisional jadi disini dia dihitung aku karena dia nggak ada lagi perhitungan lagi ada di CSR fungsinya baginya sesingkatnya dihitung satu untuk looping n plus 1 incremental jadi tadi yang seperti aku bilang ya untuk array kita jadi arraynya misalkan untuk penghasilnya array misalkan ada banyak yang terjadi berarti kayaknya berarti kerennya ada sebanyak 10 langkah gitu return itu sama dengan satu kita ini sama dengan fungsin ya produknya terus untuk kami kompisinya tinggal di totalin aja bahwa total akhirnya ketemu 2n plus 4 jadi yang kita perlu perhatikan dalam penghitungan sampel disitu adalah worst case nya kemungkinan terburuk kalau kita sudah tahu kemungkinan terburuknya apa tapi punya terbaik atau kemungkinan rata-ratanya kita sudah tahu pasti kurang dari kemungkinan terburuk untuk base case nya itu kita lihat untuk program itu sekali jalan sehingga langsung selesai jadi best case nya akan misalkan n nya sama dengan satu setelah jalan Hai nah untuk VRS nya tinggal dikutalin aja gitu nah di kompetition itu merupakan bagian dari time kompetition juga biasanya digunakan untuk mengukur poparegol perbandingan matching profesional dan tulisnya ya jadi biasanya untuk notasinya BGB notasikan TN nanti untuk bikernya umumnya adalah o atau bikernya kalau besar itu adalah order terbesarnya apa sih nah itu kompetition itu biasanya ini untuk penyebutannya aja kompetition ada yang bisa ada yang bilang big order ada yang big O ada yang bilang order aja gitu nah ini untuk perhitungan time kompetition ini jadi untuk bikernya nah disini kalau misalkan kita sudah tahu nih time kompetition nya berapa kita pengen termasukkan dia ke dalam bikernya gimana caranya disini ada contohnya jadi caranya sebenarnya kayak gini kita sudah tahu time kompetitionnya segini selanjutnya kalau kita menggunakan time big konotation kita bisa lihat yang mana sih dari time ini dari waktu ini dari tamu sini yang dominan yang mengaruh pengaruh proses ya dari n minus satu kira-kira kalau ini dihapus akan berubah banyak enggak kalau ternyata nggak berubah banyak tapi kalau satunya dihapus kira-kira akan jadi perubahan banyak-banyak enggak kalau kira-kira akhirnya kalau dia kalau nggak dihapus jadi perubahan pasti akan banyak itu kita lihat dari perbandingannya aja jadi antar satu orang dengan orang lain dalam penentuan big konotation atau kalau time publicity itu pasti akan berbeda gitu kalau disini ada contoh lain lagi nah misalkan disini ya ada kita sudah bertemu nih tempatnya adalah dua n kuadrat di sini kira-kira yang menjadi bingkong hatinya apa sih kita lihat dari sini 2 n kuadrat Oh ternyata yang menjadi Oh nih contoh oh maaf bukan 2 n kuadrat jadi misalkan sini ya misalkan kita sudah tahu time kompetisinya adalah 2 n kuadrat plus ada triknya mungkin contohnya ini 2 n kuadrat plus 6 n plus 1 jadi kalau misalkan kita buat simplification kita lihat dari yang ini yang berpengaruh besar apa sih dari sini kalau misalkan kita hapus 1 nggak terlalu berpengaruh berarti ya sudah kalau kita misalkan hapus yang n kuadrat belum hapusan nggak jadi untuk penentuan big konotation itu sebenarnya kita lihat yang paling dominan dari time kofisinya hanya disebut dengan work case jadi yang paling dominan ini kalau ini kelihatan yang berminat adalah dua n kuadrat jadi kita ambil dua n kuadrat nah jadi seperti itu nah ini ada contoh lainnya contoh lain misalkan disini ini bukan contoh jadi ini perhitungan jadi misalkan disini ada eksempel T1N dimana T1 itu adalah OFN T2 adalah ODN ini ada contoh perhitungan ya jadi TN itu T is 0 from FN jadi Biko dari TN-nya seperti ini FN dan BN ini contohnya perhitungannya ya jadi ini perhitungan dari Biko Notation silahkan disini ada dua notasi ya kita ada dua notasi selesnya kita totalin nah untuk dicari notasi yang terbaik adalah cari yang nilai maksimal yang paling berhubungan kalau misalkan kita ketemu yang paling berhubungan kita ambil pasannya dulu nanti akan melakukan perbandingan perbandingannya apa sih lebih detailnya disini nah misalkan kita masuk ke contoh tadi ya 2N kuadrat plus 6N plus 1 kita bisa coba kita buat dalam bentuk di connotation nah jadi ada aturannya ada rule-nya dimana time publicity atau dua ini TN ini harus kurang dari C koefisien dari FN dimana FN itu adalah substitusi dari atau diambil dari N yang berpengaruh disini berarti yang berpengaruh adalah berangkat N kuadrat gitu kita coba ya kita coba simplifikasi dari sekolah misalkan CFN nya 9N kuadrat maka dia misalkan disini contohnya ya ternyata 2N kuadrat ini tidak berpengaruh koefisiennya karena dia hasilnya adalah lebih besar dari yang TN ini lebih besar dari yang koefisien ini maka karena dia tidak berpengaruh doesn't meet itu rules ini nol ini nol ya bukan satu ya ini dua ini dua ini dua ini dua ini dua ini dua nah ini tidak terlalu pengaruh besar maka yang akan diambil enggak dua tapi adalah yang diambil adalah N kuadrat itu adalah salah satu contoh perhitungannya aja di bisa kalian bayangkan aja kira-kira yang bukan dominan apa sih nah itu kita lihat ya untuk perhitungan di konotasi antar satu orang dengan orang lain pasti berbeda jadi ada beberapa pembagian di konotasi ada sebenarnya ada tujuh jadi disini aku cuma bahas beberapa aja gak semuanya yang pertama adalah yang Biko one jadi order one orang bilang biasanya dipakai untuk constant time atau program biasa konstan selanjutnya disebut dengan order n atau Biko n itu biasanya untuk program jalannya secara linear ada yang n kuadrat atau order n-square biasanya untuk program menjalan secara fantastik ada log n Biko log n biasanya dipakai untuk program menjalan secara order log n atau logaritmik time ini ada yang sebut n log n di gabungan yang terakhir disebut dengan polinomial atau program berjalan secara polinomial untuk yang Biko n itu biasanya dipakai untuk akses atau staf atau kiwi yang sudah fix ukurannya ya jadi biasanya untuk constant time kalau lihat dari grafiknya dia akan muncul grafik yang datar burus itu log n log n ini biasanya kalau untuk algoritmanya contohnya adalah binarisa jadi ketanya kalian lihat disini dia akan membutuhkan grafik logaritmik gitu ada yang disebut dengan linear time atau order n biasanya nah ini untuk linear time ini untuk contoh yang sebelumnya ya yang program itu nah itu adalah contoh untuk Biko yang berhubungan dengan linear time biasanya untuk linear time ini loopingnya cuma satu aja ya kalau oh kalau looping cuma satu berarti Biko n sudah tahu kita nggak usah capek-capek lagi dia masukkan ke apa gitu ya jadi untuk pembagian big-onotation itu sebenarnya sudah ditutupkan jadi ya ada tukar di sini sebenarnya jadi kalau jadi kalau misalkan ada ada algoritma bubble bubble itu masuk kemana sih bukan apa nah kita sudah tahu ya berkira yang mana maksudnya seperti itu nanti untuk bubble akan berhubungan dengan big-onotation ini berhubungan dengan big-onotation m2 ini yang terakhir adalah polynomial ini biasanya berhubungan dengan big-onotation m2 ini biasanya untuk nested loop jadi sebenarnya kalau untuk program itu sangat-sangat karena sangat menghindari ya namanya penggunaan berdiri kalian bisa lihat disini kemaningannya semakin banyak stepnya maka datanya semakin banyak tingkat terus-terus-terus-terus-terus-terus walaupun diselipin sangat segitu tetesnya tapi datanya berkata semakin banyak itu bisa dibilang semakin banyak data semakin banyak stepnya maka datanya semakin banyak datanya maka setnya akan semakin banyak kalau lihat dari n kuadrat ini mungkin semakin banyak datanya juga akan semakin banyak untuk posisinya nah ini dia akan meningkat tapi enggak berhasil peningkatannya yang boleh tersebut banget ya kalau yang linear ini dia akan meningkatkan sebanding ya boleh dibilang sebanding kalau untuk yang yang lock itu juga berkata kayak saya yang kodrat tapi kalau yang satis atau yang konstan itu ya pasti pasang aja sebanyak setnya ya datanya banyak datanya ya setiapnya itu juga nah ini ada perbandingannya netasif kompleksinya bisa lihat sendiri yang anak yang bagus ya ini ada beberapa list kompleksinya berikutnya bisa kalian pause nanti untuk ini apa aja sih list kompleksinya berikutnya misalkan kalian pakai buah kompleksinya berapa bisa kalian lihat disini nah ini ada referensinya tambahan karena disini kalian pause aja bisa Oke mungkin itu sih dari aku untuk tentang kompleksinya algoritma kurang lebihnya kemampuan maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh